Kasus poluan bakar suaminya hingga meninggal dunia di Mojokerto, Jawa Timur terus jadi perbincangan publik. Sang poluan yakni Brip2FN sudah ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, tersebut. Adapun kini muncul dugaan soal Brip2FN disebut mengalami sindrom baby blues dibalik tindakan nekat membakar sang suami. Melansir dari Tribunmedan.com, Minggu, 9 Juni 2024, salah satu akun Otavia Brilina dalam komentar di akun Instagram ini Jawa Timur menyebut jika Brip2FN mengalami sindrom baby blues. Adapun soal kebenaran Brip2FN mengalami sindrom baby blues belum bisa dipastikan. Baby blues sindrom adalah kondisi yang dialami oleh sebagian besar ibu yang baru melahirkan. Mengingat ibu yang baru melahirkan cenderung memiliki waktu tidur yang berantakan, kurang tidur, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Tidak mengherankan jika banyak ibu baru mengalami depresi ringan dan perubahan suasana hati. Usai melahirkan, kadar hormon akan turun, yang akan memengaruhi suasana hati. Sementara itu, Brip2FN ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan KDRT. Meski ditahan di Mapolda Jatim, namun rupanya Brip2FN masih bisa menyusui ketiga anaknya. Hal ini diungkap Kabit Humas Polda Jatim. Kombes Pol Dirmanto mengatakan, tersangka memang telah ditahan di Mapolda Jatim, sejak resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu, 9 Juni 2024. Namun, tersangka ditempatkan di pusat pelayanan terpadu RS Bayangkara, Surabaya, agar dapat memenuhi kewajibannya memberikan air susu ibu, asih, terhadap ketiga anaknya yang masih balita. Diketahui, pasangan suami istri Brip2RDW dan Brip2FN selama 5 tahun usia pernikahannya telah dikaruniai tiga anak yang berusia di bawah 5 tahun, balita. Ada pun anak pertama berusia 2 tahun, sedangkan anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan.